Hai baik kita mulai saja pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan kali ini pertemuan ke-13 berarti ini dua pertemuan sebelum kuas ya nah di pertemuan kali ini kita masih bahas mengenai seleksi gitu ya eh salah satu bagian dari proses seleksi yang dilakukan oleh SDM adalah atau dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana melakukan seleksi berbasiskan assessment center gitu ya jadi terdapat beberapa metode seleksi kemarin kita sudah sudah bahas ya Hai jadi terdapat beberapa metode seleksi kita kemarin sudah bahas ada seleksi berbasis wawancara ada seleksi eh apa namanya administratif gitu ya kemudian juga ada pengecekan referensi eh apa namanya eh apa pengecekan kesehatan gitu ya medical check-up kemudian juga ada yang dikenal yang namanya assessment center assessment center nah assessment center itu seperti apa gambarannya kemudian eh hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dia dalam metode seleksi berbasiskan assessment center ini jadi kalau assessment center itu kalian mungkin pernah akrab dengan istilah yang namanya psikotest ya Nah itu psikotest atau tes psikologis ya sebenarnya adalah salah satu bagian dari yang namanya assessment center gitu ya Nah kita akan coba bahas di pertemuan kali ini jadi pertemuan kali ini membicarakan mengenai assessment center sebagai salah satu sarana seleksi atau metode seleksi Nah kalau kita bisa flashback ke beberapa pertemuan sebelumnya gitu ya semenjak kita kita belajar atau kita bahas yang namanya seleksi terdapat beberapa poin-poin yang bisa kita ambil ya poin-poin penting dari dari aktivitas seleksi yang bisa kita ambil itu ya dan ini juga sebagai informasi ya mungkin dari beberapa poin tersebut akan keluar di ujian akhir ya jadi poin yang pertama adalah Hai yang namanya seleksi itu erat kaitannya dengan istilah yang namanya Rehabilitas Hai Reliabilitas dan validitas ya masih ingat ya di beberapa slide sebelumnya nanti bisa dicek Oke nah ini coba saya review lagi jadi Hai menurut Masri Singarimbun ya dalam buku referensinya dia dinyatakan bahwa yang namanya Reliabilitas ya dalam proses seleksi dinyatakan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan Nah jadi yang namanya Rehabilit Reliabilitas dan validitas dalam proses seleksi ini erat kaitannya dengan alat ukur yang digunakan dalam proses seleksi tersebut ya alat ukur atau metode yang digunakan dalam proses seleksi Hai jadi Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur ya atau metode dalam seleksi dapat dipercaya atau dapat diandalkan Hai bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya adalah konsisten atau relatif konsisten maka alat ukur atau metode yang digunakan dalam proses seleksi tersebut adalah alat ukur yang reliable ya Hai jadi Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama Hai nyatakan di sini tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk tes yang berlainan ya atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda gitu Hai Nah apa yang diukur dalam sebuah proses seleksi adalah kompetensi ya umumnya adalah kompetensi atau perilaku yang muncul dalam jadi kompetensi kan terdiri dari perilaku terdiri dari skill ya dan terdiri dari knowledge ya perilaku atau atribut kemudian skill kemampuan dan pengetahuan atau knowledge nah kompetensi dalam proses seleksi nah kompetensi dalam proses seleksi yang kemudian diukur ya kompetensi dalam dalam seleksi yang kemudian kemudian diukur dalam proses seleksi tersebut itu juga harus terkait dengan jenis pekerjaan dimana si kandidat tersebut akan bekerja gitu ya jadi misalnya si kandidat tersebut akan bekerja sebagai seorang kasir misalnya maka kompetensi atau hal-hal yang diukur dalam proses seleksi harus terkait dengan jenis pekerjaan dia ketika nanti dia diterima di perusahaan tersebut dan bekerja sebagai seorang kasir misalnya misalnya yang diukur adalah seberapa jauh si calon kandidat tersebut bisa menampilkan perilaku kejujuran misalnya menampilkan perilaku-perilaku dia sebagai seseorang yang teliti misalnya menampilkan perilaku kompetensi dia bisa melakukan menjurnal transaksi misalnya ya kemudian seberapa jauh dia bisa menguasai penguasaan alat-alat pembayaran misalnya gitu ya nah itu adalah contoh ya contoh dari kompetensi atau variable-variable apa yang kemudian bisa dijadikan ukuran kalau disini dikatakan gejala yang sama gejala tuh maksudnya kompetensinya tuh harus sama yang muncul perilakunya oke nah ini poin pertama yang kita bisa pelajari dari proses seleksi ya aktivitas seleksi adalah reliability nah ini di slide ini juga di slide selanjutnya saya juga jelaskan teknik-tekniknya seperti apa kemudian apabila ingin mengukur sebuah kompetensi maka apa yang harus dilakukan contoh-contohnya gitu ya nanti kalian bisa baca nah tadi yang pertama poin yang pertama yang bisa kita kita ambil dari sebuah aktivitas seleksi adalah realibilitas dari alat tesnya yang kedua adalah validitas ya ini masih realibilitas dan validitas masih berbicara di seputar alat atau metode dari seleksi yang digunakan nah yang kedua poin yang kedua adalah validitasnya jadi validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan sesuatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran itu ya jadi realibilitas dan validitas ini sangat terkait dengan alat ukur yang digunakan atau metode yang digunakan dalam proses seleksi nah ini penjelasan lanjutannya nanti kalian bisa baca sendiri ya kemudian hal penting yang ketiga yang bisa kita cermati ya ini juga sudah dijelaskan di slide atau di pertemuan yang sebelumnya adalah kesalahan yang umum terjadi ketika melakukan seleksi itu ya sebenarnya kesalahan yang umum terjadi atau yang mungkin akan terjadi dalam proses seleksi itu banyak gitu ya tapi yang paling sering terjadi yang paling sering terjadi atau yang umumnya terjadi dalam proses seleksi adalah terjadinya halo efek dan horn efek karena saya sudah mencontohkan ya mencontohkan dalam proses wawancara itu juga sangat dimungkinkan terjadi yang namanya halo efek dan horn efek ya apa itu halo efek dan horn efek? jadi jadi kedua hal tersebut adalah bias sistematik kalau disini dikatakan ya jadi terjadinya bias dalam proses seleksi yang terjadi dalam menilai jadi ketika si interviewer ya ketika si pewawancara atau ketika si perusahaan menilai sebuah subjek dikarenakan adanya generalisasi dari salah satu aspek penilaian nah bias tersebut umumnya terjadi pada saat pertemuan pertama nah seseorang cenderung mengkategorisasikan sifat-sifat seseorang yang baru saja ditemui dengan hanya berbicara beberapa kata atau tampilan singkat saja nah kesalahan ini atau bias ini terjadi ketika pewawancara ya menggunakan informasi terbatas tentang pelamar untuk berprasangka dalam evaluasi karakteristik pelamar nah ini umum terjadi ya halo efek dan horn efek kita belum mendapatkan informasi seluas mungkin dari si kandidat tapi si pewawancara atau si penilai atau orang yang ditugaskan untuk menyeleksi sudah berpersepsi duluan ya mengeneralisasi bahwa oh orang ini baik karena mungkin tampilannya juga oke misalnya gitu ya karena dia berbicaranya juga apa namanya lancar gitu maka dia bisa dikatakan orang yang cerdas misalnya gitu nah itu salah satu bentuk dari halo efek dan horn efek nah bias ini bisa terjadi menjadi bias yang apa generalisasi yang positif dan generalisasi yang negatif ya jadi kalau halo efek ya menunjukkan bias kognitif bahwa objek yang dikenai penilaian memiliki seluruh aspek yang positif karena senyumnya menarik wajahnya cantik atau ganteng maka dia sudah diperlakukan sebagai pelamar yang unggul sebelum proses wawancara nah sebaliknya kalau horn efek ya horn efek dikatakan ini adalah bias yang dimilai keseluruhannya sebagai aspek negatif misalnya ada pelamar pakai blue jeans datang dia pakaian gak rapi maka dia dianggap dia orangnya tidak rapi misalnya tidak menghargai kantor dan sebagainya sehingga 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 jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati jadi dalam pembahasan mengenai seleksi jadi yang pertama terkait dengan validitas dan realibilitas ya validitas dan realibilitas yang terkait dengan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam proses seleksi tersebut digunakan kemudian bisa dipercaya dan bisa diandalkan dalam penggunaannya nah kemudian yang hal lain yang perlu dicermati dalam aktivitas seleksi adalah bias yang terjadi atau yang dimungkinkan terjadi dalam proses seleksi salah satu contohnya adalah terjadinya halo efek dan horn efek ini kalian bisa temukan bahasanya di slide di pertemuan sebelumnya oke nah sekarang kita masuk ke materi pertemuan hari ini mengenai assessment center ya jadi assessment center itu dapat diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk mengukur atau menaksir kompetensi individu untuk menangani tanggung jawab ke depan ya jadi yang namanya assessment center itu metode-metode jadi metodenya banyak di dalam di dalam sebuah assessment center itu metodenya banyak dan digunakan untuk untuk mengukur kompetensi yang dimiliki oleh individu atau si kandidat kemudian assessment center juga bisa digunakan untuk untuk memprediksi ya di masa yang akan datang ketika si kandidat tersebut diberikan tanggung jawab atau pekerjaan apakah si kandidat tersebut kemudian bisa bekerja dengan baik bekerja dengan optimal gitu ya bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik di bidang pekerjaannya atau malah tidak nah ini makanya saat ini yang namanya assessment center ini sangat banyak digunakan oleh beberapa perusahaan caranya adalah dengan menggunakan simulasi-simulasi perilaku yang mengukur kemampuan asesi atau si kandidat yang di assessment yang dibandingkan dengan kriteria-kriteria keefektifan manajerial atau kriteria-kriteria yang dipersyarakan oleh perusahaan nah umumnya umumnya assessment center ini seringkali digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi yang terkait dengan pengisian pengisian posisi-posisi manajerial karena dia sifatnya juga metode yang digunakan juga cukup kompleks tapi juga hasil dari alat ukur atau metode yang digunakan dalam assessment center ini juga cukup detail dan cukup bisa menggambarkan bagaimana prospek kandidat tersebut di masa yang akan datang gitu ya maka yang namanya assessment center ini seringkali digunakan dalam proses seleksi untuk pengisian posisi-posisi manajerial kayak mengisi posisi top management kepala departemen, manager, supervisor, dan sebagainya tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya assessment center ini juga digunakan untuk sebagai apa alat ukur ya alat untuk menyeleksi posisi-posisi level non-manajerial artinya level-level staff gitu ya gitu tapi umumnya digunakan dalam proses seleksi apa namanya untuk level manajerial nah jadi yang namanya assessment center ini sejarahnya punya sejarah yang cukup panjang ya dalam apa namanya kaitannya proses seleksi sumber daya manusia jadi ilmu tentang assessment center itu sendiri sudah dikenal dalam perang dunia pertama ya jadi dalam perang dunia pertama itu sudah mulai dikenal konsep assessment center bagaimana kemudian negara-negara yang membutuhkan tentara ya apalagi tentara yang digunakan yang di akan ditempatkan dalam fungsi tertentu atau jabatan tertentu gitu ya maka harus dilakukan seleksi dulu harus dilakukan screening dulu yang ketat gitu ya nah kemudian muncul ide bagaimana agar proses screening atau seleksi tersebut bisa efektif efektif namun bisa efisien nah jadi ceritanya di Jerman ya dalam pemilihan apa namanya untuk mengisi posisi tentara ya atau officer ya maka digunakan yang namanya job stimulant ya maka digunakan job stimulant untuk mengukur leadership ya ya jadi bagaimana mengukur si kandidat untuk mengisi posisi di jabatan tertentu dalam ketentaraan di Jerman gitu ya waktu itu itu menggunakan apa namanya pendekatan pekerjaan ya jadi pekerjaan seorang komandan itu harus seperti apa nah si tentara tersebut diseleksi menggunakan pendekatan-pendekatan pekerjaan gitu ya untuk mengukur leadership nah kemudian metode ini juga dilanjutkan oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua ya untuk me apa menyeleksi kandidat-kandidat terbaik untuk di ketentaraan ditempatkan di ketentaraan nah kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua metode assessment center ini dilanjutkan untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar umumnya untuk mengidentifikasi potensi atau orang-orang yang akan menduduki posisi manajerial kemudian di tahun 1975 mulai diadaptasi metode assessment center untuk digunakan di sektor publik jadi disini terlihat bahwa perkembangan penggunaan assessment center dalam proses seleksi itu mengalami proses yang cukup cepat ya dari Perang Dunia I Perang Dunia II sampai dengan tahun 1975 itu metode yang digunakan juga pastinya semakin luas ya kemudian orang yang menggunakan juga semakin banyak ya kalau tadinya digunakan hanya di ketentaraan setelah tahun 1975 sudah digunakan di sektor publik artinya bisa digunakan secara umum secara luas nah demikian juga digunakan dalam digunakan oleh Inggris ya jadi kalau tadi digunakan untuk pihak ketentaraan di Jerman ini kemudian digunakan di Inggris sama-sama digunakan untuk menyeleksi komandan ya di di ketentaraan Jerman maupun Inggris nah si Inggris ini dia awalnya dia mengobservasi program-program untuk menyeleksi di ketentaraan Jerman nah kemudian Inggris mencoba mengadaptasi metode-metode yang digunakan kemudian mengganti metode-metode yang digunakan Jerman yang dianggap tidak efektif baru kemudian juga Inggris juga menggunakan metode ini untuk mempelajari atau menseleksi karakteristik leadership yang kemudian salah satu beberapa poinnya adalah mengevaluasi mengenai level fungsional kekompakan grup dan stabilitas nah baru kemudian setelah setelah berakhirnya Perang Dunia digunakan secara luas ya perusahaan yang pertama menggunakan adalah AT&T ya jadi dirancang khusus dilakukan penelitian yang mendalam untuk kemudian digunakan dalam proses seleksi dan pengembangan manager di perusahaan tersebut awalnya nah itu sedikit sejarah dari assessment center itu sendiri yang digunakan sudah sejak era Perang Dunia nah kemudian dalam assessment center terdapat beberapa pendekatan berpikir yang digunakan jadi pendekatan berpikir yang digunakan dalam assessment center ini erat kaitannya dengan pendekatan berpikir yang digunakan oleh orang psikologi ya jadi memang assessment center ini basisnya adalah psikologi nah pendekatan berpikir yang pertama adalah apakah sukses saat ini di dalam pekerjaan akan menjamin kesuksesan seseorang pada level selanjutnya dalam organisasi ya jadi kalau tadi dikatakan bahwa assessment center ini umumnya digunakan dalam proses seleksi untuk pengisian posisi-posisi managerial atau supervisor jadi posisi selanjutnya dalam perusahaan kan posisinya staff kemudian supervisor ya kemudian manager gitu ya nah umumnya dalam assessment center ini digunakan untuk posisi supervisor posisi manager dan selanjutnya nah kemudian pendekatan berpikir yang pertama adalah apakah kesuksesan saat ini dalam pekerjaan akan menjamin kesuksesan seseorang pada level selanjutnya dalam organisasi jadi misalkan saja ada seseorang karyawan di perusahaan kita dia levelnya masih staff ya walaupun mungkin dia adalah staff senior nah sebagai staff senior si karyawan tersebut dia bisa berprestasi sangat baik ya bisa memimpin teman-temannya bisa memberikan ide-ide terbaiknya dalam pekerjaan misalnya gitu ya bisa mensolusikan kalau kemudian ada masalah terjadi di unitnya misalnya gitu ya nah pokoknya dia sebagai staff dia dianggap memiliki prestasi memiliki kontribusi terbaik dalam pekerjaannya nah itu dia dikatakan memiliki kesuksesan saat ini ya kalau masuk ke poin pertama nah kemudian di assessment center akan menilai ya apakah si orang tersebut yang saat ini dikatakan berhasil dikatakan sukses apakah akan menjamin ketika si orang tersebut dipromosikan ke level yang lebih tinggi misalnya si orang tersebut dari level staff dinaikkan ke level supervisor dinaikkan ke level manager apakah menjamin kesuksesan yang yang bisa diraih oleh orang tersebut akan berlanjut di level-level selanjutnya atau malah sebaliknya nah pendekatan berpikir pertama ini perlu dinilai atau perlu dibuktikan dari sebuah metode assessment center jadi assessment center ini akan menilai akan memprediksi akan memproyeksi apakah si orang tersebut ketika nanti dipromosikan atau dimutasikan ke unit kerja yang lain apakah akan tetap berhasil atau tidak atau berhasil tapi dia adaptasinya lama atau dia berhasil dengan adaptasi yang cepat atau seperti apa itu pendekatan berpikir yang pertama bisa dipahami ya nah kemudian yang kedua ya ini hampir sama dengan pendekatan berpikir yang pertama bagaimana memprediksi bahwa seseorang akan sukses pada level selanjutnya di organisasi yang namanya assessment center ini berpikir mengenai proyeksi ke depan bukan ramalan bukan ramalan tapi memprediksi apakah karakteristik si A ini cocok tidak dengan level jabatan yang akan ditempat berhasil di masa akan datang atau ketika dia ditempatkan di tempat yang baru selanjutnya pendekatan berpikir yang ketiga adalah jadi dalam assessment center ini dinilai bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik setiap orang atau setiap kandidat adalah pribadi yang unik memiliki karakteristik yang unik memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya jadi yang namanya assessment center ini benar-benar menghargai karakteristik karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang jadi dalam assessment center ini tidak ada kata lulus atau tidak lulus yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai itu ya pendekatan itu pendekatan berpikir yang ketiga nah jadi kalau tadi saya katakan adalah eh apa namanya kalau kalian pernah ikut yang namanya psikotest gitu ya tes psikologi ya tes psikologi itu adalah salah satu bagian dari assessment center sebenarnya nah jadi eh akan kurang tepat kalau dikatakan bahwa oh saya nggak lulus psikotest gitu ya saya nggak lulus tes psikologi atau saya lulus psikotest nah sebenarnya itu pemilihan katanya agak kurang tepat ya yang benar adalah apakah kompetensi saya ketika lulus misalnya ya apakah kompetensi saya ini sudah sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut atau perusahaan tersebut jadi kita berbicaranya bukan lulus atau tidak lulus ya kita berbicaranya sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan gitu ya jadi misalnya ada seseorang dia memiliki karakteristik eh emosional misalnya seseorang memiliki karakteristik emosional nah apakah kemudian seseorang yang memiliki karakteristik emosional itu bisa sesuai dengan jenis pekerjaan yang eh back office misalnya jenis pekerjaan yang kesehariannya memiliki tekanan yang tinggi misalnya dalam pekerjaannya ya kita bisa bayangkan kalau secara logika sederhananya ya kalau dia seseorang emosional kalau ditaruh di pekerjaan yang terus menerus menekan gitu ya itu ujung-ujungnya ya enggak pas gitu ya dia bakalan enggak sabaran dan sebagainya nah apakah kemudian seseorang yang emosional ini adalah buruk dalam konsep assessment center tidak sebenarnya gitu ya masalahnya adalah cocok atau tidak cocok sesuai atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalani nah kemudian misalnya contoh lain ketika ditemukan karakteristik seseorang dia memiliki karakteristik dia suka datang terlambat misalnya gitu ya dia tidak orangnya tidak tepat waktu misalnya ketika dilakukan assessment ya ditemukan fakta seperti seperti itu gitu ya nah kemudian pertanyaan selanjutnya apakah kemudian orang tersebut yang tidak tepat waktu itu cocok untuk bekerja di perusahaan yang menuntut ketepatan waktu atau menuntut konsekuensi tanggung jawab berhadap waktu kerja misalnya gitu gitu ya apakah cocok atau tidak apakah orang yang memiliki key karakteristik dia tidak tepat waktu itu baik atau buruk ya sebenarnya nggak ada jawaban dia baik atau dia buruk ya sebenarnya sebenarnya jawabannya cocok adalah dia sesuai atau tidak sesuai cocok atau tidak dengan bidang pekerjaannya ya secara logika secara logika kita bisa menalarkan bahwa orang yang sering datang terlambat tidak kemungkinan dia tidak akan cocok dengan jenis pekerjaan yang terikat dalam jam kerja misalnya gitu ya misalnya dia harus absen masuk jam setengah 8 pulang jam setengah 5 gitu ya lembur harus sekian jam setiap hari harus ada lembur 3 jam 2 jam misalnya gitu nah orang yang datangnya terlambat kan pasti datangnya juga mungkin masuknya jam setengah 8 dia datangnya jam 9 jam 10 gitu tapi bagaimana kalau pekerjaannya jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang memang waktunya adalah fleksibel ya waktunya fleksibel bisa dimana aja bisa dikerjakan di rumah misalnya bisa dikerjakan tidak di ruangan kantor misalnya gitu ya maka bagi seseorang yang memiliki karakteristik dia suka datang terlambat ya bisa saja itu menjadi hal yang sesuai gitu ya hal yang cocok ketika dia ditempatkan di situ gitu ya nah maka di pendekatan berfikir yang ketiga ini dikatakan pribadi yang unik setiap orang memiliki karakteristik yang unik jadi tidak ada karakteristik yang baik karakter yang jelek gitu ya dalam konsep yang ada adalah karakternya dia cocok atau tidak cocok ketika dimasukkan dalam jenis pekerjaan tertentu di dalam pekerjaannya kurang lebih seperti itu pendekatan berfikir yang digunakan nah di bagian ini dijelaskan bahwa yang namanya assessment center adalah suatu metode yang cukup kompleks ya metode yang cukup kompleks ini dia bisa digunakan untuk menilai apakah di masa yang lampau si kandidat tersebut sudah menunjukkan perilaku-perilaku tertentu atau prestasi-prestasi tertentu kemudian juga digunakan saat ini penilaian si kandidat tersebut pada saat ini dan bagaimana menilai si kandidat tersebut di masa yang akan datang ya jadi assessment center ini bisa digunakan untuk menilai si kandidat tersebut di masa lampau saat ini dan yang akan datang nah metode yang digunakan juga bermacam-macam cara yang digunakan juga bermacam-macam jadi ketika si perusahaan pengen tahu apakah di masa yang lampau gitu ya si kandidat ini pernah menunjukkan perilaku-perilaku integritas misalnya ya maka dalam assessment center bisa digunakan metodenya adalah interview ya kemarin saya udah juga jelaskan metode interview dengan model star ya situation task action dan result jadi menjelaskan situasinya dia pernah berhadapan dengan situasi seperti apa tugas-tugasnya dia dalam situasi tersebut atau peran dia dalam situasi tersebut itu seperti apa kemudian action atau tindakan yang dilakukan itu apa hasilnya seperti apa jadi misalnya dengan metode wawancara ya apakah anda pernah menangani sebuah komplain misalnya oh iya pernah dimana situasinya seperti apa komplainnya kemudian kemudian peran anda di situ sebagai apa kemudian action yang anda lakukan ketika terjadi komplain kemudian setelah komplain itu apa yang anda lakukan ya dan kemudian hasilnya itu seperti apa nah itu metodenya star ya situation task action dan result nah kemudian juga assessment center bisa digunakan untuk menilai performa kandidat saat ini ya misalnya dengan menggunakan yang namanya job simulation jadi pakai simulasi pekerjaan gitu ya pakai simulasi pekerjaan jadi misalnya si kandidat tersebut diminta untuk bertindak seolah-olah dia sebagai kasir misalnya sebagai kasir kira-kira menurut anda apa aja yang harus dilakukan misalnya dari mulai awal masuk sampai dengan akhir jam kerja itu apa yang dilakukan gitu ya itu job simulation kemudian juga dengan observation ya observation ini biasanya digunakan ketika on the job training misalnya jadi dia udah masuk masa OJT atau on the job training nah baru kemudian dilakukan observasi akan dinilai termasuk dari bagian proses seleksi akan dinilai tingkat ketelitiannya dia seperti apa eh apa namanya tingkat kecepatan kerjanya dia seperti apa dan selanjutnya nah untuk menilai saat ini juga bisa melalui performance ya performance appraisal jadi misalnya dia staff yang sudah bekerja yang sudah bekerja kemudian dinilai kinerjanya seperti apa performance appraisal itu adalah penilaian kinerja ya jadi dinilai si karyawan tersebut dinilai kinerjanya seperti apa itu nah itu kira-kira gambaran untuk assessment center untuk menilai kompetensi seseorang pada saat ini jadi pada masa lampau bisa dilihat saat ini bisa dilihat masa depan pun bisa di prediksikan jadi masa depan si orang tersebut juga bisa di proyeksikan bisa diprediksikan dalam assessment center ya salah satu contohnya adalah dengan eh tes psikologi ya psychological test kemudian juga dengan performance test ya jadi kalian kalau pernah ikut psikotest ya ada alat tes namanya eh kreplin tau ya pauli sama kreplin ya yang kayak kertas koran gitu ya lembarnya besar kayak kertas koran kemudian kalian diminta untuk menjumlahkan ya dari atas ke bawah atau dari bawah atas gitulah ya kira-kira kemudian nanti dikasih waktu tertentu kemudian harus pindah ke baris angka selanjutnya ada batas waktunya lagi pindah lagi gitu ya nah sebenarnya itu adalah salah satu alat tes untuk mengukur ya sebenarnya konsistensi kinerja seni si kandidat seberapa kuat seberapa kuat ketika dia diberikan tekanan jadi di di masa yang akan datang atau saat ini atau di masa yang akan datang itu bisa kelihatan ini si kandidat A ini ketika di dia ngerjakan tes tersebut ya akan terlihat nanti grafiknya grafiknya dia naik gitu ya dari bawah ke atas atau yang awalnya dia semangat kemudian di akhir-akhir dari tes itu turun grafiknya atau cukup stabil atau seperti apa ya atau agak naik dikit turun dikit naik turun dikit atau penurunannya drastis dari awal yang yang dia masih bisa relax kemudian di akhir tekanannya udah mulai kuat gitu ya tangannya udah mulai pegel tuh nulis-nulis di di lembaran yang kayak kertas koran itu atau gimana jadi dia eh turun performancenya nah itu sebenernya bisa menggambarkannya menggambarkan kondisi karakteristik si kandidat tersebut itu ketika dia di hadapi pekerjaan yang penuh tekanan itu eh perilaku dia yang akan keluar itu seperti apa nah itu sebenernya udah bisa terprediksi sejak awal ya sebelum sih kandidat tersebut diterima kerja gitu ya diterima masuk ke perusahaan tersebut gitu kurang lebih ruang lingkup dari assessment center ini seperti digambarkan di grafik ini ya bisa menilai karakteristik atau kompetensi orang tersebut di masa lampau saat ini dan masa depan nah kemudian di industri ya di industri yang namanya assessment itu umumnya digunakan untuk keperluan yang pertama adalah proses seleksi jadi proses seleksi untuk mencari individu atau kandidat dengan potensi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati kemudian umumnya juga digunakan dalam proses promosi jadi ketika ada kenaikan pangkat ya kenaikan pangkat di perusahaan proses promosi ya jadi untuk kebutuhan pengembangan karir individu jadi dalam assessment center nanti akan kelihatan tuh kompetensi mana dari si kandidat tersebut yang masih kurang kompetensi mana dari si kandidat tersebut yang yang butuh untuk dikembangkan dikaitkan dengan pekerjaannya misalnya butuh untuk dikembangkan lebih lanjut butuh untuk digali lebih lanjut agar kompetensi tersebut bisa keluar bisa potensinya bisa tergali nah maka nanti akan kelihatan dalam proses assessment ya kemudian yang ketiga adalah penggunaannya di industri umumnya digunakan untuk penempatan karyawan jadi memastikan kesesuaian penempatan karyawan dengan kompetensi yang dimiliki serta prediksi apakah karyawan tersebut akan berhasil di tempat barunya kelak jadi sangat umum yang namanya assessment center ini sudah sangat umum dipakai dalam dunia industri nah terdapat karakteristik khusus dari assessment center ini sebagai salah satu metode dalam proses seleksi ya jadi yang pertama adalah dibangun sesuai dimensi-dimensi yang terkait dengan pekerjaan jadi yang namanya assessment center ini dasarnya dasarnya yang dinilai atau yang dipantau dalam sebuah proses assessment center ini dikaitkan dengan pekerjaan yang kedua menggunakan multiple exercise yang merupakan pencerminan dari perilaku yang dibutuhkan dalam target pekerjaan umumnya dalam assessment center ini terdapat multiple assessor jadi ada enam peserta didampingi oleh tiga orang assessor atau penilai jadi satu satu asesor untuk dua asesi atau peserta nah tugasnya si asesor adalah melihat perilaku-perilaku yang muncul dalam sebuah assessment center tersebut perilaku-perilaku yang muncul dari si kandidat dalam assessment tersebut jadi kalau tadi misalnya salah satu caranya adalah melalui tes psikotest misalnya dengan apa namanya mengerjakan tes pauli atau kreplin yang kayak kertas koran tadi nah maka si asesor ini akan menilai akan melihat perilakunya si kandidat tadi si peserta tadi ketika dikasih tekanan yang cukup besar perilaku yang muncul seperti apa ya panik kinerjanya menurun atau dia stabil misalnya dia tidak bereaksi atas tekanan yang diterima atau seperti apa nah si asesor atau si penilai ini nanti akan mencatat perilaku-perilaku yang muncul dari si kandidat tersebut nah si asesor sendiri idealnya adalah seorang manager lini minimal satu level di atas jabatan si kandidat alasan yang pertama adalah si asesor ini memahami pengalaman managerial di perusahaan jadi sudah paham tuh eh apa teknis managerial kompetensi managerial di perusahaan tersebut dia sudah paham kemudian juga dia juga diharapkan sudah memahami perilaku-perilaku apa yang sudah yang akan muncul dalam sebuah sebuah fungsi managerial sebuah fungsi managerial sebuah fungsi managerial ya jadi si asesor ini idealnya adalah seorang manager lini jadi dia sudah paham perilaku-perilaku yang muncul itu harus seperti apa culture atau budaya di perusahaan tersebut juga dia sudah paham ya kalau dia sudah level yang cukup senior di perusahaan itu bisa diambil dari posisi tersebut tapi bisa juga diambil dari seorang asesor profesional ya biasanya kalau misalnya asesmen center ini bekerja sama dengan apa namanya vendor misalnya dengan penyelenggara asesmen center profesional nah itu bisa juga diambil dari asesor profesional tentunya juga si asesor tersebut harus terlebih dahulu memahami karakteristik pekerjaan karakteristik pekerjaan dari si kandidat tersebut kemudian juga budaya-budaya perusahaan dari perusahaan dimana si kandidat tersebut akan ditempatkan seperti itu karakteristik dari sebuah asesmen center nah kita lanjut lagi jadi asesmen center sebagai salah satu dari metode seleksi di sini dikatakan asesmen center memiliki beberapa keunggulan jadi di sini dikatakan asesmen center dikatakan dikatakan memiliki beberapa keunggulan namun juga asesmen center juga memiliki kelemahan ya nilai minusnya nah keunggulan yang pertama dia dikatakan sebagai evaluasi yang komprehensif kalau di slide sebelumnya ya di slide sebelumnya dikatakan komprehensif karena dia asesmen center ini bisa menilai si kandidat tersebut dari perspektif apa yang sudah dilakukan di masa lampau kinerja kinerja dari si kandidat tersebut di saat sekarang dan memprediksi apa yang akan terjadi pada si kandidat tersebut kompetensi apa yang akan muncul perilaku apa yang akan muncul di masa yang akan datang ketika si kandidat tersebut ditempatkan di fungsi kerja tertentu ya jadi komprehensif dikatakan komprehensif karena dia bisa memprediksi dari tinjauan waktu yang berbeda-beda kemudian yang kedua assessment center ini dikatakan sebagai metode yang cukup valid ya cukup valid karena dia bisa memprediksi dengan baik ya merupakan prediktor yang baik nah kemudian dikatakan disini memiliki lebih sedikit menimbulkan dampak yang kurang baik jadi kalau kita berbicara lagi mengenai bias bias dalam proses seleksi dalam assessment center ini yang namanya bias dalam proses seleksi ini bisa diminimalisir ya karena dalam assessment center sendiri terdapat metode-metode atau teknik-teknik atau cara yang digunakan ini juga beraneka ragam dan metode-metode yang digunakan dalam assessment center ini umumnya saling melengkapi satu sama lain dengan tetap berpedoman pada kompetensi atau persyaratan jabatan yang dipersyaratkan itu jadi dampaknya kemungkinan akan mengurangi yang terjadinya bias atau kesalahan dalam proses seleksi seleksi nah selanjutnya baik asesor maupun asesi baik si penilai atau kandidat yang dinilai dalam proses assessment center akan mendapatkan dampak pembelajaran yang baik gitu ya jadi dalam assessment center bukan semata-mata si apa namanya si kandidat itu mempelajari atau si penilai mempelajari apa yang terjadi oleh si kandidat tapi bisa juga terjadi penilaian yang bersifat timbal balik gitu ya saling mempelajari satu sama lain kemudian assessment center juga memiliki banyak kegunaan bisa untuk seleksi dan pengembangan untuk training untuk penempatan dan perencanaan suksesi kemudian juga untuk menyediakan informasi yang lebih untuk pengambilan keputusan nah ini salah satu poin keberhasilan dalam proses seleksi adalah bagaimana kemudian bisa digali informasi seluas mungkin sebanyak-banyaknya dari si kandidat ya maka itu dengan metode assessment center ini diharapkan atau bisa dipastikan informasi yang didapatkan dari setiap kandidat ini bisa optimal tergali gitu ya sehingga nanti dalam proses pengambilan keputusan sebagai output dari proses seleksi ini diharapkan keputusan yang didapat ini berdasarkan informasi yang valid gitu ya informasi yang objektif nah kemudian keunggulan selanjutnya assessment center ini umumnya disukai oleh peserta ya disukai oleh kandidat karena metode yang digunakan ini sebenarnya cukup fun gitu ya jadi 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 dalam konsep assessment center ini si kandidat juga tidak merasa bahwa diri dia ini sedang dinilai sebenarnya gitu ya jadi tanpa sadar si peserta ini sebenarnya sedang dinilai tapi dia melakukannya seperti seolah-olah sedang melakukan pekerjaan biasa ya jadi biasanya pakai job assignment atau penugasan-penugasan yang terkait pekerjaan misalnya gitu ya kemudian juga dengan formatnya juga permainan-permainan misalnya dengan multi exercise dengan wawancara berkelompok misalnya gitu ya dengan apa namanya tadi ada tester tulis dan sebagainya gitu ya jadi dengan metode atau cara-caranya juga beragam dan kemasannya juga membuat seolah-olah si kandidat ini seolah-olah sedang tidak dinilai seperti sedang melakukan pekerjaan seperti biasa padahal sebenarnya sedang dipantau sedang dinilai oleh si asesor nah ini adalah beberapa keunggulan dari assessment center namun dibalik keunggulan yang banyak ini sebenarnya ada juga kelemahannya ya jadi karena karena metode yang digunakan juga kompleks kemudian melalui metode yang kompleks tadi juga pengen didapat informasi yang detil gitu ya informasi dari kandidat secara detil secara rinci ya secara objektif gitu ya nah maka yang namanya assessment center ini juga perlu keahlian untuk mengembangkan jadi orang yang terlibat dalam sebuah assessment center ini juga tidak boleh sembarangan orang ya kalau di slide sebelumnya dikatakan paling tidak harus orang yang senior di perusahaan tersebut atau orang yang benar-benar memahami pekerjaan tersebut ya pekerjaan manajerial orang yang benar-benar sudah memahami apa namanya culture atau budaya di perusahaan tersebut jadi perlu waktu perlu keahlian untuk mengembangkannya kemudian juga karena metode yang digunakan juga cukup kompleks ya cukup banyak metode yang digunakan maka perlu waktu seleksi yang cukup lama ya perlu waktu yang panjang dalam pelaksanaan assessment center mulai dari seleksi si kandidat itu sendiri kemudian pelaksanaan assessmentnya ya kemudian juga ketika mengumpulkan apa hasil dari assessment center itu sendiri menginterpretasi perilaku-perilaku yang muncul sampai dengan apa pengambilan keputusan ya nah karena cukup kompleks karena informasi yang diambil juga harus detil maka waktu yang dibutuhkan dari assessment center nya juga cukup lama nah kemudian selanjutnya kelemahan selanjutnya adalah membutuhkan banyak asesor ya tadi dikatakan disini bahwa eh satu orang asesor untuk dua orang kandidat ya bisa dibayangkan ketika si kandidat tersebut misalnya lebih dari 10 orang gitu ya misalnya 20 orang 30 orang maka asesor yang dibutuhkan juga semakin banyak nah kemudian juga membutuhkan ruangan yang banyak ya pastinya ya karena orang yang banyak pasti ruangannya juga banyak kemudian waktu dan biaya juga akan lebih besar kemudian juga adanya perubahan posisi pekerjaan ya yang tadinya si kandidat ini akan ditempatkan di posisi sebagai manager keuangan ternyata berubah ya manager pemasaran misalnya gitu dan sebagainya ada kemungkinan seperti itu nah kemudian selanjutnya dimungkinkan akan ditemukan kendala administrasi ya atau kendala dalam menginterpretasikan hasil dari assessment center tersebut ketika misalnya kandidat yang ikut serta ini cukup banyak jadi akan makan waktu untuk mengadministrasikan atau menginterpretasikan hasil dari assessment tersebut nah ini beberapa kelemahan dan kendala dalam melakukan assessment center yang paling sering terjadi yang paling sering terjadi adalah kendala di biaya pastinya adalah kendala di waktu dan biaya nah itu yang seringkali menjadi bahan pertanyaan sebenarnya bahan pertanyaan sudah sudah makan biaya yang besar itu ya waktunya juga lama kadang-kadang user pengennya cepat tapi biayanya murah nah coba tapi dibalik waktu dan biaya yang besar ini akan didapatkan informasi yang detail yang bisa memprediksi si orang tersebut di masa yang akan datang jadi informasi yang didapatkan juga cukup detail dan cukup kompleks gitu ya jadi ketika nanti pengambilan keputusan dari proses seleksi ini bisa lebih baik nah selanjutnya terdapat beberapa instrument test yang bisa digunakan dalam assessment center jadi yang pertama yang yang sudah kita kenal ya atau kalian pernah ikut yang pertama adalah tes psikologi atau psychological test ya yaitu tes untuk mengukur atau menguji keperibadian atau bakat minat kecerdasan dan keinginan berprestasi nah tes psikologi ini sendiri terdapat beberapa eh bagian ya terdapat beberapa bagian atau tes-tes lainnya di dalam sebuah tes psikologi yang pertama adalah tes kecerdasan atau tes atau intelligence test ya tes kecerdasan di tujuan di tujuan untuk menguji kemampuan intelektual seseorang secara umum nah kemampuan intelektual ini terkait dengan kegiatan mental atau kognitif seseorang mengukur kecerdasan atau intelijensia misalnya mengukur daya ingat mengukur kecepatan berhitung kosa kata kefasian berbicara dan sebagainya kalau kalian yang pernah ikut psikotest gitu ya nanti ada soal menyamakan suku kata misalnya gitu ya persamaannya apa persamaan kata perbedaan kata gitu ya logika gambar dan sebagainya ini sebenarnya adalah tes kecerdasan atau intelligence test bagian yang kedua dari tes psikologi adalah tes kemampuan psikomotorik jadi tes kemampuan psikomotorik ini terkait dengan pengukuran kemampuan psikomotor seperti ketangkasan ketangkasan manual gitu ya ketangkasan jari gitu gitu ya jadi misalnya tes apa namanya mengetik gitu ya tes keterampilan kerja gitu ya yang berupa skill dan sebagainya kemudian juga ada tes bakat atau aptitude test ya jadi aptitude test ini adalah tes yang mengungkap bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus nah tujuannya tes bakat ini adalah untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pekerjaan ataupun pendidikan ya kemudian untuk mendiagnosa masalah-masalah atau perilaku-perilaku yang dimiliki oleh seseorang kemudian sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang nah aptitude test ini dalam pekerjaan itu juga bisa digunakan untuk memprediksi seseorang apakah dia tepat untuk menduduki jabatan tersebut selanjutnya nah selanjutnya adalah tes minat ya tes minat merupakan faktor dari dalam atau minat merupakan faktor dari dalam individu yang menunjuk pada tipikal performance nah tujuan dari tes minat minat ya adalah untuk membantu menemukan minat dasar yang dimiliki seseorang kemudian setelah diketahui minat dasarnya maka akan diukur tuh seberapa kuat atau lemahnya minat yang dimiliki biasanya kalau kalian tes psikologi ada tes minat dan bakat ya tes minat dan bakat ini sebenarnya yang digunakan untuk mengukur performance seorang tersebut di masa yang akan datang nah kemudian ada juga tes kepribadian atau personality test yaitu seperangkat ala tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku jadi tes kepribadian merupakan deskripsi kualitatif dari kepribadian bukan berbentuk angka-angkanya jadi yang namanya kepribadian ini sebenarnya tidak dapat diukur jadi apakah kepribadiannya baik atau buruk sebenarnya tidak bisa diukur tapi dalam konsep assessment center yang namanya kepribadian ini hanya dapat dideskripsikan jadi perilaku-perilaku apa saja yang akan keluar atau yang dimiliki oleh pribadi tersebut dan itu tidak ada yang baik atau buruk yang ada adalah pribadi tersebut perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan bidang pekerjaan yang akan di jalankan jadi yang perlu diketahui dari tes kepribadian adalah bahwa kepribadian tidak mengandung unsur nilai baik-buruk tinggi-rendah dan lain-lain jadi kepribadian adalah unik sehingga tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam pendeskripsian jadi dalam assessment center tidak bisa ketika ada dua kandidat maka kandidat A kepribadiannya lebih baik dari kandidat B kandidat B kepribadiannya lebih baik lebih jelek dari kandidat A tidak boleh seperti itu tidak bisa dideskripsikan seperti itu jadi dalam konsep assessment center setiap pribadi harus dihargai setiap pribadi adalah unik setiap pribadi memiliki karakteristiknya masing-masing di dalam konsep assessment center karena setiap pribadi itu unik jadi tidak bisa bisa kemudian dibandingkan si A lebih baik dari si B si B lebih jelek dari si A atau lebih baik dari si C dan seterusnya itu tidak bisa jadi yang bisa dilakukan oleh assessment center adalah mendeskripsikan jadi si A dia memiliki kepribadian atau perilaku yang muncul dari si A adalah 12345 kepribadian atau perilaku yang muncul dari si B adalah 12345 nah kemudian nanti tinggal dicek perilaku atau kepribadian yang muncul sebagai hasil dari assessment center tadi sesuai tidak dengan persyaratan jabatan yang akan dijalaninya seperti itu ya bisa dipahami nah selanjutnya dalam tes psikologi juga dikenal yang namanya tes prestasi atau achievement test ya digunakan untuk mengukur hal-hal yang telah dipelajari oleh si kandidat ya jadi mengukur di masa yang lampau si kandidat tersebut pernah melakukan prestasi apa aja ya pernah menunjukkan perilaku-perilaku apa aja situasi-situasi yang pernah ditemui itu apa aja nah itu maksudnya kemudian yang selanjutnya adalah tes grafologi ya atau handwriting analysis yaitu tes untuk menganalisis tulisan tangan seseorang dan dikaitkan dengan kepribadiannya misalnya si orang tersebut nanti akan diminta untuk menuliskan paragraf gitu ya kemudian nanti akan dinilai berdasarkan hasil tulisannya dia maka bisa disimpulkan dia orangnya emosional orangnya jujur gitu ya orangnya kalau tertekan dia tidak bisa mengelola emosinya atau seperti apa nanti akan terlihat dalam tes grafologi ya nah itu beberapa tes dari contoh tes dari tes psikologi kemudian yang selanjutnya adalah tes pengetahuan atau knowledge testnya yaitu tes untuk menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para kandidat nah pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan jadi pengetahuan yang diuji harus terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dikerjakan nah selanjutnya ada juga tes performance ya performance test yaitu tes untuk mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian yang akan dipegang nah selanjutnya juga ada interview test jadi kalau tadi adalah tes-tes yang sifatnya tertulis ya umumnya nah ini adalah tes interview jadi untuk mengukur performa kinerja masa lalu dan minat kandidat di masa yang akan datang nah interview test ini juga bisa berupa diskusi ya focus group discussion atau bisa interview satu satu lawan satu ya jadi antara si kandidat dengan si asesor atau si penilai tergantung metode yang sesuai yang digunakan nah interview test atau tes wawancara juga dapat digunakan untuk memvalidasi jawaban atas jawaban-jawaban si kandidat pada tes sebelumnya jadi jadi yang namanya interview test dalam assessment center ini umumnya dilakukan di akhir jadi nanti setelah si asesor ini atau si penilai ini sudah mendapatkan nih poin-poin perilaku atau poin-poin kepribadian yang yang tergali dari beberapa metode assessment center nah kemudian baru divalidasi melalui interview apakah kemudian perilaku yang muncul ini konsisten benar dilakukan valid bisa dipercaya dan sebagainya jadi salah satu tujuannya adalah untuk melakukan validasi atas jawaban-jawaban si kandidat pada metode test assessment center yang lain nah ini beberapa contoh dari atau instrumen dari assessment center yang biasa digunakan nah selanjutnya dalam assessment center ini juga yang namanya hubungan dengan si kandidat ya yang pertama yang harus diperhatikan adalah eh yang utama yang harus diperhatikan adalah adanya hak individu dari setiap kandidat jadi yang pertama adalah dikaitkan dengan kerahasiaan hasil tes jadi hasil dari tes dari assessment center ini sebenarnya tidak boleh semua orang tahu gitu ya atau dipublikasikan secara luas ini sebenarnya tidak diperbolehkan jadi nanti di akhir dari sebuah assessment center sebaiknya si asesor atau si penilai atau dari pihak perusahaan akan meminta persetujuan dari si kandidat terkait dengan penggunaan hasil tesnya ya jadi nanti akan dimintakan persetujuan hasil tesnya ini nanti akan digunakan dalam proses seleksi untuk fungsi kerja kasir misalnya fungsi kerja tertentu ya dan hanya digunakan di internal perusahaan tidak kemudian dipublikasikan secara luas apalagi diperdagangkan di atau di informasikan ke perusahaan-perusahaan yang lain dikaitkan dengan kerahasiaan hasil tes dan ada permintaan persetujuan dari si kandidat nah kemudian yang selanjutnya interpretasi dari hasil tes dalam assessment center ini idealnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang diberikan wewenang atau memiliki keahlian dalam melakukan interpretasi jadi harus ahli ya jadi misalnya tadi kayak asesornya itu juga harus harus menguasai pekerjaannya harus menguasai kultur yang ada di perusahaan tersebut dan kemudian juga untuk interpretasi hasil tesnya juga umumnya dilakukan oleh seorang psikolog seorang psikolog atau calon atasan dari si kandidat jadi tidak sembarangan orang bisa memberikan interpretasi atas hasil tes dari tes assessment center ini nah selanjutnya tes tersebut harus adil jadi tidak ada peserta tes lain yang memiliki akses terhadap pertanyaan maupun jawaban dari metode tes yang digunakan jadi jadi pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan juga idealnya harus terkait dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani jadi adil jadi tidak ada peserta tes yang memiliki akses terhadap pertanyaan dari tes psikologi misalnya jadi kalau kalian pernah menemukan di toko buku atau di Gramedia cara menjawab tes psikologi menggambar pohon misalnya gitu ya tes psikologi gambar apa gitu kan itu ada bukunya gitu nah itu sebenarnya secara kode etik profesi psikologi itu menyalahi sebenarnya jadi dianggap tidak apa ya dianggap menyalahilah dianggap menyalahi kode etik dari profesi psikolog karena itu sebagai bagian dari alat ukur sebenarnya sebagai bagian dari alat ukur untuk mengukur kepribadian atau perilaku si kandidat nah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam assessment center adalah pemberitahuan berupa feedback terhadap setiap kandidatnya khususnya bagi kandidat yang berasal dari internal perusahaan nah jadi sebagai output dari dari sebuah proses assessment center adalah feedback sebenarnya jadi si kandidat ini idealnya dia mendapatkan feedback atau umpan balik jadi dikasih tahu tuh si kandidatnya berdasarkan hasil dari assessment center berdasarkan hasil dari tesikotest misalnya terdapat beberapa poin-poin dari diri kandidat yang perlu di perbaiki misalnya perlu di tingkatkan perlu di kembangkan ya misalnya dengan mengikuti seminar dengan mengikuti counseling misalnya ada apa kursus-kursus yang harus di jalani misalnya gitu ya jadi ada feedback jadi feedback itu berupa poin positif jadi si perusahaan atau si assessor ini menginformasikan kepada si kandidatnya ini perilaku positif yang dimiliki dan sesuai dengan pekerjaannya itu apa aja ya kemudian perilaku-perilaku yang sekiranya perlu di kembangkan itu apa aja itu perlu untuk disampaikan kepada si kandidat sebenarnya gitu ya nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan assessment center sebagai salah satu dari metode seleksi pas sampai ini ada pertanyaan terkait eh aktivitas seleksi mungkin atau terkait dengan assessment center kalau ada pertanyaan dipersilakan atau ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas yang diberikan tadi saya lihat di e-campus yang sudah mengerjakan tugas baru berapa ya 5 orang kalau salah atau 6 orang apakah ada kendala jika kemarin jadi kan kemarin ya silahkan silahkan bebas pilih ya Pak ya bebas pilih di jurnal satu atau dua ya Pak di salah satu ya jadi kan kemarin saya infokan saya akan ngasih dua jurnal jurnal jurnalnya bahasa Inggris nah kalian boleh pilih salah satu dari kedua jurnal tersebut terus di resume ya di resume tapi bukan di terjemahin ya di resume kemudian baru di eh apa buat hasil resume nya dalam bahasa Indonesia gitu baru di upload di e-campus jadi pilih salah satu aja dari kedua jurnal itu ada lagi yang mau ditanyakan? eh Pak mungkin kalau dari saya rada kendala pas mengerjakannya itu eh banyak pendapat-pendapat dari ahli sih Pak jadi apakah pendapat tersebut eh saya hilangkan beberapa atau gimana itu sih Pak boleh di karena hampir fullnya itu kebanyakan nih pendapat dari ahli-ahli gitu Pak saya takutnya kalau dihilangin malah jadi eh beda gitu artinya gitu sih ya boleh aja kalau mau diambil kan biasanya pendapat ahli itu terkait sama istilah biasanya ya istilah atau pengertian apa gitu itu menurut si A itu apa menurut si B itu apa gitu ya boleh aja di ada beberapa yang menurut kalian penting untuk diambil sebagai bagian dari resume ya boleh aja tapi jangan sama sekali di di tiadakan gitu ya nah ini eh saya juga mau informasikan ada saya akan kasih tugas lagi eh tugas keempat ya saya udah upload tugasnya di e-campus instruksinya instruksinya sudah saya upload di kampus di e-campus di e-campus ya jadi instruksinya sama saya akan berikan dua jurnal bahasa inggris juga nanti kalian bisa resume dan kerjakan eh bisa ya bisa di kalian resume kemudian bisa kalian upload di e-campus seperti dengan hampir sama dengan penugasan yang ketiga ini ya nah deadline untuk pengumpulannya saya kasih waktu sampai tanggal 30 Januari kalau nggak salah saya setting di e-campus sampai dengan tanggal 30 Januari untuk tugas yang keempat ya untuk tugas yang keempat saya kasih deadline sampai 30 Januari 2021 jam 23.59 oke ya nanti juga akan saya share di di beberapa rekan-rekan yang eh ada WA nya nanti saya akan share instruksinya nanti kalian bisa cek di di WA ya oke ada pertanyaan lagi nggak ada cukup ya oke oke kalau cukup saya akhiri pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi kita akan bahas mengenai pengambilan keputusan ya pengambilan keputusan dalam proses rekrut dan seleksi jadi ujungnya dari sebuah proses rekrut dan seleksi adalah pengambilan keputusan nah nanti kita akan lihat tuh kita akan evaluasi dulu apakah proses rekrut dan seleksi yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak gitu ya kemudian eh apa namanya kunci keberhasilan dari sebuah proses rekrut dan seleksi itu seperti apa apa aja sih kunci keberhasilan dari proses rekrut dan seleksi gitu ya baru kemudian kita ujungnya baru kemudian proses pengambilan keputusan dari proses rekrut dan seleksi kemudian juga ada aktivitas selanjutan dari sebuah proses rekrut dan seleksi itu apa gitu ya nah itu kita insya Allah kita akan bahas di pertemuan minggu depan oke terima kasih sudah bergabung tetap jaga kesehatan ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan minggu depan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati